Intro Bapak Burhan Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Satu di Islam, Doktor of Filosofi, selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Ibu Nita Triana Dewi, Sarjana Ekonomi, selaku Subkoordinator Bidang Tata Usaha UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Ibu Mas Riatun, Sarjana Sosial Magister Ilmu Perpustakaan, selaku Narasumber pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang di lingkungan UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Bapak Ibu Pustakawan dan staf UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Dan yang berbahagia hadirin peserta online literasi seri hari ini. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahma dan hidayahnya. Saya ucapkan selamat bergabung para peserta online literasi seris dengan tema metode penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu sosial. Pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dengan adanya literasi ini, diharapkan semua peserta dapat memahami bagaimana cara-cara untuk merancang, melaksanakan, dan bisa menganalisis penelitian dalam konteks ilmu sosial. Metode penelitian sosial ini mengacu pada serangkaian teknik, pendekatan, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam ilmu sosial. Hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Wiji Lestari akan membersamai untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua doa, selanjutnya foto bersama, selanjutnya acara inti, dan selanjutnya diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selanjutnya foto bersama. Saya mohon kepada semua hadirin untuk berkenan membuka kamera agar bisa diambil gambarnya. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia. Sampailah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi online literasi seris dengan tema metode penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu sosial yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Riatun, Sarjana Sosial, Magistar Ilmu Perpustakaan. Sebelumnya, saya perkenalkan Ibu Mas Riatun ini pustakawan ahli matia di UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Beliau sekarang berada di bagian korder ya, Bu? Layanan S&E Corner. Layanan S&E Corner. Baik, langsung saja ya Ibu Mas Riatun. Kepada Ibu Mas Riatun, dipersilakan. Terima kasih, Bang Tufi, yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit informasinya atau mungkin sedikit berbagi mengenai metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ilmu sosial. Yang barangkali Bapak Ibu semuanya sebenarnya sudah paham ya, tetapi ingin berbagi pendapat juga nanti kepada saya terutama. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya ya, terutama adik-adik mahasiswa nanti yang sedang mengikuti atau sedang menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan pendekatan kuantitatif. Berbicara mengenai penelitian, pada umumnya yang pernah saya jumpai ketika saya bertugas di layanan karya ilmiah, pada umumnya mereka masih kurang memahami, kurang mengetahui untuk perbedaan judul yang berkaitan dengan apakah judul itu kualitatif, apakah judul itu kuantitatif. Sehingga kami, saya sebagai petugas di situ paling tidak juga memberikan pengarahan, oh ini lu yang kuanti, oh ini lu yang kualitatif, ya semacam itu. Jadi berawal dari pelayanan semacam itu, di dalam hati kecil saya sebagai pustakawan, kita tidak hanya memberikan referensi apa yang mereka butuhkan, tapi tetap kita merespon apa yang mereka butuhkan, semacam itu. Saya kira hal-hal yang sedikit mereka butuhkan tersebut akan bisa bermanfaat bagi mereka. Ini yang kita asumsikan untuk gambar yang kedua, di sini adalah mahasiswa yang masih semester 3 dan 4, karena mereka masih kurang mengetahui bagaimana proses penelitian, karena mereka memang belum diminta bikin proposal, jadi mereka memang belum mengetahuinya. Seperti yang pernah saya pernah ngobrol kemarin dengan mahasiswa yang semester 4, ya bu, saya sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian, tapi memang saya belum berusaha untuk mengetahui proses penelitian, karena saya belum diminta untuk membuat proposal, semacam itu. Jadi berbagai hal yang mereka belum butuhkan, jadi memang mereka belum ngeh di dalam mata kuliah tersebut. Ini gambar yang ketiga, saya mengasumsikan bahwa mereka yang sudah berkecimpung di dalam penulisan karya ilmiah, jadi dalam kesehariannya mereka sudah selalu berada di perpustakaan, selalu berada di depan laptopnya. Karena apa? Karena apabila dia sudah mendapatkan judul penelitian, dia pasti akan berkecimpung dengan referensi apa yang akan kita gunakan, teori apa yang akan kita gunakan, teknologi pengambilan seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini mahasiswa sudah mulai aktif di dalam perpustakaan. Selanjutnya, di dalam gambar pojok kanan atas di sini, ada beberapa mahasiswa yang sedang berdiskusi di perpustakaan, yang didampingi oleh pembimbingnya. Di sini saya mengasumsikan hal semacam itu. Lantas, apakah seorang mahasiswa harus melakukan penelitian sih? Jawabnya adalah ya. Atau mungkin, kalau mungkin sampai saat ini, yang saya tahu bahwa mahasiswa di dalam menunjang tingkat kesadanaannya, mereka harus melakukan penelitian. Di samping itu, memang karena diminta untuk mengkritisi atau mempunyai keterampilan berpikir secara kritis dan analitis di dalam memecahkan masalah yang begitu kompleks yang ada. Seperti masalah yang baru dilakukan oleh pemerintahan sekarang kemarin, di kegiatan pemilu, itu masalahnya yang begitu kompleks. Dan di dalam penghitungan suara kemarin itulah yang bisa dicontohkan salah satu yang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi di sini mahasiswa itu diajak untuk menganalisis data, mengevaluasi informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Nah, kalau sudah berkaitan dengan kuantitatif, di sini saya menggambarkan di dalam benaknya itu sudah banyak yang harus dipikirkan. Nanti di dalam penelitian kuantitatif itu kita akan berkicimpung dengan angka-angka. Dengan angka-angka, dengan statistis yang harus kita lakukan. Nah, untuk sebenarnya tujuannya apa sih dalam penelitian kuantitatif tersebut? Tujuannya salah satunya diantaranya yaitu menguji hipotesis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Di sini saya contohkan dalam judul kuantitatif, ini untuk dua variable ya contohnya. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan berobat penderita osteoporosis pada masyarakat desa A, B, C. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan penelitian kuantitatif ini adalah menguji hipotesis. Jadi di dalam judul di sini nanti ada sistem uji hipotesis di dalam judul ini, di dalam judul hubungan tingkat pendidikan di sini. Akan tetapi untuk variable yang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, apakah semuanya harus menguji hipotesis? Saya kira untuk yang dengan menggunakan satu variable, ini tidak menggunakan uji hipotesis ya, karena deskripsi kuantitatif ini. Selanjutnya, di sini berkaitan dengan metode penelitian kuantitatif, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Apakah itu metode penelitian? Apakah itu penelitian kuantitatif? Ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Di dalam metode penelitian kuantitatif, di situ disebutkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan memecahkan masalah serta memperoleh kesimpulan. Dan yang kedua adalah penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengambil data jumlah yang banyak, bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Di sini, karena memang penelitian kuantitatif ini berkecimpung dengan banyaknya Responden yang akan kita teliti ya. Jadi kita akan nanti perlu kita ketahui tentang populasi. Siri penelitian kuantitatif di sini saya mencetokkan ada delapan. Satu, terdiri dari dua atau lebih variabel penelitian. Yang kedua, meneliti pengaruh atau hubungan antara variabel. Yang ketiga, menggunakan sampel untuk menarik data. Yang keempat adalah bersifat objektif. Yang kelima adalah relatif singkat. Yang keenam adalah subyek penelitian yang disebut responden. Data terstruktur melalui instrumen. Dan juga menggunakan format tertutup dengan pilihan jawaban yang terstruktur. Dari satu sampai delapan di sini, saya kira tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Di sini saya coba untuk membahas di nomor tiga ini. Menggunakan sampel untuk menarik data. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita di dalam mengumpulkan data, kita tidak harus selalu menemui dari populasi yang kita gunakan untuk penelitian. Kita cukup dengan menggunakan sampel yang ada. Lantas dengan cara apa? Dengan teknik-teknik tertentu. Nanti kita bahas ke yang berikutnya. Di nomor delapan, menggunakan format tertutup dengan pilihan jawaban terstruktur. Di dalam kita memberikan questionnaire, kita sudah mempersiapkan jawaban terlebih dahulu. Apakah jawaban kita itu tiga atau kita lima? Itu yang nantinya bisa dikatakan suatu kelas. Pada umumnya kita menggunakan jawaban tersebut dengan skala lima. Yang nantinya disebut dengan skala liket. Berbicara mengenai penelitian kuantitatif, ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan daripada metode kuantitatif, yaitu hemat waktu, biaya, dan tenaga. Peneliti tidak perlu mewawancarai atau mendatangi tempat tinggal responden. Wisner bisa disebarkan via internet. Hasilnya akurat. Karena apa? Data yang diperoleh akan dikolah dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS, sehingga hasilnya lebih valid dan reliable, tanpa melibatkan opini pribadi peneliti. Kalau kita sudah terjun di dalam penelitian kita dengan menggunakan kuantitatif, sebisa mungkin kita juga bisa menggunakan fasilitas program SPSS. Tapi kalau memang tidak akan mengetahui lebih jauh program tersebut, saya kira juga tidak masalah. Karena bisa diolahkan di bagian olah data. Kadang banyak mahasiswa yang saya ribet dengan olahnya, saya lebih baik saya olahkan. Tidak masalah. Tapi yang penting tahu dan paham hasil olahan tadi itu yang akan nanti berdampak seperti apa dan bagaimana. Itu harus mengetahuinya. Jangan sampai nanti pada waktu ujian kita terima saja dari hasil olah data tersebut. Ternyata dari data tersebut tidak bisa kita gunakan di dalam menyanggah penelitian kita. Untuk kekurangan metode kuantitatif, di sini ada dua, yaitu memerlukan populasi yang besar. Sampel minimal 30%, 30 responden. Populasi yang terlalu sedikit akan membuat hasil penelitian menjadi bias dan kurang objektif. Yang kedua, jawaban responden tidak mendalam dan detail. Peneliti sudah menyiapkan opsi jawaban yang bisa dipilih responden pada pusmer sehingga informasi yang diperoleh cenderung singkat dan tidak mendalam. Untuk penelitian kuantitatif, jadi tadi telah saya sampaikan pada umumnya itu populasi-populasinya dalam jumlah besar. Namun bisa juga populasi yang kecil. Ini populasi yang kecil itu bisa dengan jumlah 30 responden. Itu bisa kita gunakan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Ini namanya sampel kecil. Selanjutnya, alasan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Di antaranya, di sini saya menyebutkan ada tiga. Apabila masalah yang diteliti, itu sudah jelas. Mempunyai populasi yang banyak atau luas. Bertujuan untuk menguji hipotesis dengan teori yang sudah ada. Tadi yang sudah saya sampaikan, karena populasinya banyak sehingga kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Tapi dengan jumlah yang kecil, kita juga menggunakan kuantitatif. Tapi minimal 50. Nanti dengan tidak menggunakan teknik pengambilan sampel, tapi kita menggunakan teknik secara populasi. Jadi, populasi dianggap sebagai sampel. Jadi, populasi itu kita jadikan sebagai sampel. Itu istilahnya teknik populasi. Selanjutnya, berkaitan dengan penelitian, dengan pendekatan kuantitatif. Di sini, rata-rata pemustaka, mereka sudah paham pada waktu mendapatkan mata kuliah di metode penelitian, khususnya kuantitatif. Akan tetapi mereka masih kurang sedikit memahami, mungkin ya, bagaimana proses penelitian kuantitatif yang seharusnya dilakukan. Di sini, saya hanya istilahnya berbagi pendapat saja pada Bapak-Ibu semuanya, dan juga pada hadirin semuanya. Di mana untuk proses penelitian kuantitatif ini kita lalui, atau kita awali melalui rumusan masalah yang selanjutnya dilakukan untuk mencari landasan teorinya itu apa yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Setelah landasan teori kita dapatkan, kita akan merumuskan hipotesisnya. Di samping sudah mendapatkan rumusan hipotesis, kita diminta untuk adanya pengumpulan data. Di dalam perumusan hipotesis, kita akan berkecimpung dengan populasi dan sampel. Demikian juga pada waktu pengumpulan data, kita akan mengembangkan instrumen yang akan kita gunakan nantinya. Di dalam populasi dan sampel di sini, dan pengembangan instrumen, nanti akan ada-adanya pengujian instrumen yang digunakan melalui program yang akan menggunakan program SPSS nantinya. Setelah pengumpulan data kita dapatkan, kita lakukan analisis data. Kita lakukan analisis data berdasarkan data yang sudah kita dapatkan di lapangan dengan melalui pengujian instrumen tadi. Kita analisis. Yang selanjutnya, kita lakukan pengambilan kesimpulan dan saran yang setelah kita menganalisis data. Selanjutnya, bagaimana proses selanjutnya? Di dalam proses penelitian kuantitatif ini harus kita bahas satu persatu bagaimana tentang rumusan masalah, landasan teori, rumusan itu hipotesis, dan sebagainya. Rumusan masalah di dalam penelitian kuantitatif, kalau sudah pada pengambilan rumusan masalah rata-rata, mereka sudah songgoan seperti pada gambar yang nampak di pojok atas itu. Karena apa? Karena mereka kadang masih bingung. Rumusan masalah ini mau saya ambil berapa? Ternyata di sini bisa kita dapatkan di dalam buku MPK bahwa Dalam rumusan masalah dirumuskan dengan kalimat bertanya dan diformulasi dalam kalimat yang jelas agar variable-variable penelitian atau hubungan antara variable terlihat dengan mudah dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Seperti tadi yang saya sampaikan dalam contoh judul di atas tadi Hubungan antara tingkat pendidikan dengan bla 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 tadi ya Kita tinggal menambahkan saja dengan kalimat bertanya Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dengan tadi yang sudah saya sampaikan Jadi pada dasarnya untuk pengambilan rumusan masalah kita tambahkan dengan kalimat bertanya Karena apa? Karena agar tidak menimbulkan interpretasi lain Interpretasi itu apa? Agar tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang lain Selanjutnya berkaitan dengan landasan teori Nah di sini pastinya Bapak Ibu semuanya Dan juga hadirin yang berbahagia seperti mahasiswa Kalau berkaitan dengan landasan teori Pasti akan banyak yang kita dapatkan Pasti akan banyak kita dapatkan Dan juga kita masih bukannya bingung ya Kadang ragu Teori yang mana yang tepat yang akan kita gunakan Landasan teori di sini Sebelum kita memilih teori-teori yang mana yang akan kita gunakan Kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah landasan teori tersebut Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah penelitian Teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian Sementara jawaban terhadap rumusan masalah yang baru Menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis Nanti apakah hipotesis ya Nanti kita jelaskan di yang akan datang Di sini saya mencontohkan dari pendapatnya Sugiono di tahun 2013 ya Tentang hipotesis deskriptif Sebenarnya tidak hanya hipotesis deskriptif saja yang ada di buku tersebut Ada banyak seperti hipotesis kausal, hipotesis komparatif dan sebagainya Tetapi di sini saya akan menjelaskan apa itu hipotesis deskriptif Telah disampaikan bahwa hipotesis deskriptif merupakan Jawaban sementara yang masih harus diuji kebenarannya Berhadap masalah deskriptif Yang berkenaan dengan variabel mandiri Baik satu variabel atau lebih Di sini hipotesis Di sini adalah yang berkaitan dengan Judul yang kita ambil tersebut tadi Yang akan kita jadikan hipotesis Seperti yang saya sampaikan tadi Dalam metode penelitian kuantitatif Terdapat hipotesis yaitu HA dan HO Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan HA dan HO tersebut Ya di sini saya coba sedikit jelaskan Bahwa contoh hipotesis diterima Maaf sebelumnya HA adalah hipotesis yang diterima Di samping HO adalah hipotesis yang ditolak Contohnya yang seperti apa Contoh hipotesis yang ditima adalah di sini HA Pemberian hukuman berpengaruh terhadap Disiplin sesuai dalam belajar Jadi yang dimaksud dengan hipotesis yang diterima di sini Bahwa variabel tentang pemberian hukuman di sini Mempengaruhi disiplin sesuai belajar Untuk hipotesis yang ditolak di sini Pemberian hukuman tidak berpengaruh terhadap Disiplin sesuai dalam belajar Jadi untuk variabel pemberian hukuman di sini Tidak akan mempengaruhi terhadap Disiplin sesuai dalam belajar Nah di sini nantinya Apakah hipotesa itu diterima Apakah hipotesa itu ditolak Nanti di uji Melalui pengujian hipotesis Nanti dengan SPSS Dengan program SPSS tersebut Sebelum kita beranjak ke berikutnya Slide berikutnya Perlu sedikit saya sampaikan Bagaimana di dalam perumusan hipotesis Di sini ada adanya penelitian Atau rancangan hipotesis Ini yang dilakukan oleh peneliti Dilakukan oleh peneliti Saya kira-kira mau menulis apa sih Ini yang dilakukan oleh peneliti Yang nanti berdampak dengan kata hipotesis tersebut Di dalam merancang hipotesis di sini Kita dikaitkan dengan teori kepustakaan Dan juga kenyataan yang empiris Jadi sebelum kita membuat hipotesis Kita harus bermain secara logika terlebih dahulu Kira-kira dengan teori kepustakaan Yang akan kita ambil Juga dengan kenyataan empiris Kenyataan yang ada Kenyataan yang jelas-jelas ada Di lapangan itu seperti apa Kira-kira hipotesis kita itu Nanti diterima atau enggak sih Misalnya Semacam itu Ini kita harus bermain logika Terlebih dahulu Seperti yang saya contohkan di awal tadi Bahwa penelitian kuantitatif Meliputi beberapa variable Akan tetapi bisa Apakah bisa penulisan dengan pendekatan kuantitatif itu Kita hanya menggunakan satu variable saja Kita bisa lakukan Ini saya contohkan Ini saya mengambil dari DigiLibUNS.ac.id Jadi Bapak Ibu semuanya Dan juga hadirin semuanya Nantinya apabila ingin menulis Suatu karya ilmiah atau penelitian Bisa melakukan atau penelusuran Kira-kira referensi apa yang bisa mendukung Di dalam penulisan kita Di sini saya mencetokkan Untuk yang satu variable Di sini ya Pengembangan aplikasi game berbasis Android Untuk meningkatkan kemampuan struktur kalimat Pada anak turna rungu Kelas 3 SDLB, DSLB, BYRT, RW, Surakarta Di sini skripsi Ini model yang satu variable Untuk yang model 2 variable Di sini saya contohkan Hubungan penerapan profil pelajar Pancasila Dan kemandirian belajar peserta didik Terhadap hasil belajar Di sini ada berapa? Di sini ada 3 variable Jadi nanti Hubungan penerapan Jadi nanti pengerjaannya Di sini yang perlu kita Uji hipotesis tersebut Bisa hubungan antara penerapan Profil pelajar Pancasila Dengan hasil belajar Seswa Dan yang kedua Adalah kemandirian belajar peserta didik Dengan hasil belajar seswa Nah ini ada 2 hipotesa Kira-kira nanti apabila Hipotesa yang pertama Seperti penerapan proses belajar Pancasila Dengan hasil belajar ini Diterima Itu Bisa Dijadikan Judul Tapi apabila Hubungan di antara Keduanya Misalnya penerapan Profil pelajar Pancasila Dengan Dan kemandirian belajar peserta didik Terhadap hasil belajar ini Dua-duanya itu tidak diterima Ini tidak bisa Diterima Dijadikan sebagai judul Tapi disini Karena memang ini sudah di Upload di DigiLib Ini Ada kemungkinan Di satu Hipotesa satu diterima Ada kemungkinan satu hipotesa yang di bawahnya Tidak diterima Atau ada kemungkinan Dua-duanya Variable tersebut Bisa Diterima secara Bersama-sama Karena setelah Saya cek di antara Keempat judul ini Masih belum Terpublish Secara Utuh Tapi Bapak Ibu Sekalian Kalau ingin melihatnya Boleh Bisa Melihat Sebatas Pada Abstraknya saja Jadi Kita melihat Dari abstraknya saja Itu kita bisa Melihat Apakah itu Kuali Apakah itu Kuanti Itu kita bisa Membedakannya Yang ketiga Dengan judul Komunikasi interpersonal Interaksi teman sebaya Dan Kelancaran Mengerjakan Skripsi Kira-kira Ini Bisa dikatakan Berapa Variable Di sini Juga Tiga Variable Variable interpersonal Interaksi teman sebaya Dan juga Kelancaran Mengerjakan Skripsi Di sini Bisa Dikatakan Atau Bisa Kita ketahui Seperti yang Saya sampaikan Di atas tadi Bisa Kedua-duanya Itu Ada Hubungan Atau Mungkin ada Pengaruhnya Bisa Keduanya Tidak Bisa Kedua Salah satunya Itu ada Hubungan Silahkan Bapak Ibu Nanti Mengecek Sendiri Di Digilipan S.ac.id Untuk Contoh Yang keempat Adalah Pengaruh Ukuran Perusahaan Profitabilitas Solvabilitas Dan ukuran KAP Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Seperti Seperti Kemarin Barusan Saya Temui Juga Mahasiswa Yang Akan Menulis Tentang Audit Delay Kemarin Sudah Saya Kasih Tahu Bahwa Nanti Ada Zoom Yang Berkaitan Dengan Penelitian Yang Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif Semoga Ini Yang Bersangkutan Bisa Mengikuti Nanti Akan Bisa Dibuat Sebagai Referensi Oleh Beliau Di Sini Ada Ukuran Perusahaan Profitabilitas Solvabilitas Ada Empat Variable Tadi Saya Sampaikan Di Awal Ciri-ciri Penelitian Kualitatif Ada Beberapa Ada Dua Variable Atau Mungkin Lebih Inti Yang Dimaksudkan Ciri-ciri Daripada Penelitian Kualitatif Ada Banyak Variable Lantas Kalau Banyak Variable Ini Nanti Sistem Pekerjaannya Dengan Apa Baik Mungkin Bagi Yang Belum Mengetahui Atau Mungkin Belum Pernah Mencobanya Atau Mungkin Juga Belum Tahu Sama Sekali Apalagi Pasti Akan Mendapatkan Kesulitan Di Situ Berbicara Mengenai Populasi Dan Sampel Di Sini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Di Buku MPK Bahwa Populasi Dan Sampel Itu Digunakan Dalam Penelitian Kualitatif Populasi Itu Apa Sampel Itu Apa Disini Diketahui Bahwa Populasi Adalah Jumlah Keseluruhan Responden Dan Sampel Merupakan Sebagian Dari Populasi Yang Diambil Datanya Populasi Yang Dimasukkan Disini Kira-kira Apa Sih Atau Seperti Apa Sih Mungkin Sedikit Saya Jelaskan Contoh Di Dalam Kegiatan Pemilu Kemarin Misalnya Satu RT Atau Mungkin Kita Mengambil Yang Kecil Satu RT Satu RT Itu Ada Seratus Seratus Anggota Misalnya Tapi Yang Dijadikan Sampel Di Dalam Populasi Disini Berapa Apakah Seratus Itu Kita Pakai Untuk Penelitian Tidak Karena Kita Boleh Mengambil Sampelnya Sajir Jadi Dari Anggota Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Pemilihan Kemarin Itu Yang Dimaksudkan Dalam Populasi Yang Dijadikan Sampelnya Adalah Misalnya Dengan Menggunakan Prosentase Tertentu Atau Dengan Menggunakan Rumus Tertentu Kita Ambil Sepuluh Misalnya Apakah Boleh Kira-kira Boleh Tidak Nah Disini Apabila Kita Sudah Menggunakan Prosentase Sudah Menggunakan Rumus Itu Bisa Kita Jadikan Sebagai Sampel Di Dalam Pengambilan Data Untuk Kegiatan Penelitian Kita Nah Berkaitan Dengan Sampel Tersebut Kita Contohkan Dari Rumus Slovene Rumus Slovene Disini Digunakan Untuk Populasi Yang Kurang Dari Seribu Disini Dicontohkan Dalam Penelitiannya Ini Hanya Contoh Sajangit Anita Anita Ingin Meneliti Pengaruh Penerapan Profil Pelajar Pancasila Dengan Hasil Belajar Sesua Sementara Jumlah Seluruh Sesua Tidak Mirul Surakarta Ada 550 Orang Berapa Sampel Yang Diperlukan Untuk Penelitian Makanya Di dalam Metod Sampling Ini Terdapat Adanya Rumus Sloven Disini Bisa Kita Terapkan Bahwa N besar Ini adalah Populasi N kecil Disini Adalah Sample Tinggal Kita Masukkan Saja Di dalam Jumlah Populasi Yang Ada Tersebut Dari Jumlah Populasi 550 Orang Kita Dapatkan Sample Sejumlah 85 Orang Ini Salah Satu Contoh Di dalam Pengambilan Sample Di dalam Penelitian Kuantitatif Selanjutnya Untuk Rumus Yaman Ini Digunakan Apabila Populasi Kita Itu Lebih Dari Seribu Orang Ini Dengan Menggunakan Rumus Yaman Akan Tetapi Sekarang Di dalam Pemodelan Di dalam Pengambilan Sample Itu Sekarang Sudah Banyak Sekali Dengan Model Model Yang Baru Jadi Bapak Ibu Bisa Juga Menggunakan Model Yang Lain Tidak Harus Menggunakan Model Ini Juga Bisa Disini Dicontohkan Bahwa Anita Ingin Meneliti Pengaruh Aplikasi TikTok Terhadap Pina Belajar Masyarakat Kartasura Ini Saya Contoh Saja Karena Saya Dungis Sili di Kartasuro Jadi Saya Tulis Kartasuro Sementara Jumlah Seluruh Pengguna TikTok Di Kartasuro Ada 3285 Orang Berapa Sample Yang kita Dapatkan Dengan Jumlah Populasi Kita Masukkan Di Dalam Rumus Tersebut Sehingga Kita Dapatkan Jumlah Sample Sebanyak 766 767 Jadi Kita Bulatkan Dari 766 6 Kita Bulatkan Menjadi 767 Karena Angka 6 Kita Masuk Di Angka 1 Selanjutnya Kita Berbicara Mengenai Pengumpulan Data Tadi Karena Kita Memang Harus Menjelaskan Proses Penelitian Tersebut Di awal Kita Harus Mengupasnya Satu Persatu Untuk Pengumpulan Data Dalam Dalam Teknik Penarikan Data Digunakan Metode Metode Apa? Metode Yang Digunakan Di Sini Bisa Survive Bisa Experiment Bisa Analisis Isi Juga Cara Pengumpulan Data Di Sini Bisa Menggunakan Instrumen Atau Bisa Disebut Instrumen Penelitian Bisa Menggunakan Visionnaire Atau Angket Observasi Pelancaran Dokumentasi Dan Studi Kepustakaan Nah Ini Teknik Penarikan Data Di Dalam Pengumpulan Data Kita Harus Mengetahui Metode Yang Digunakan Itu Apa Dan Cara Mengumpulkan Data Itu Dengan Menggunakan Apa Saja Ini Harus Kita Ketahui Terlebih Dahulu Selanjutnya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Salah Satu Contoh Metode Yang Digunakan Saya Mengambil Dengan Cara Pusner Dan Juga Harus Kita Ketahui Terlebih Dahulu Apa Itu Pusner Disini Disebutkan Bahwa Pusner Merupakan Salah Satu Teknik Pengambilan Data Atau Yang Disebut Sebagai Instrumen Penelitian Kuantitatif Dimana Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kuantitatif Juga Bisa Dilakukan Dengan Cara Observasi Wawancara Dokumentasi Atau Studi Kepustakaan Semuanya Bergantung Dari Kebutuhan Masing-masing Peneliti Sekarang Pengembangan Pengembangan Dan Pengembangan Instrumen Dalam Pengembangan Penelitian Sosial Sering Instrumen Yang Akan Kita Gunakan Untuk Meneliti Belum Ada Sehingga Peneliti Harus Membuat Atau Mengembangkan Sendiri Agar Instrumen Dapat Dipercaya Maka Harus Dikuji Validitas Dan Reliabilitas Nah Disini Dari Masing-masing Item Di dalam Kuisner Yang Kita Buat Itu Nanti Tidak Bisa Semata-mata Kita Gunakan Di dalam Penghitungan Penelitian Kualitatif Kita Jadi Nilai Dari Item Kuisner Tersebut Kita Harus Uji Terlebih Dahulu Validitas Dan Reliabilitas Kalau kita Sudah Mendapatkan Dari Masing-masing Data Yang Sudah Kita Uji Valid Dan Reliabilitas Kita Analisis Jadi Data Yang Terkumpul Selanjutnya Dianalisis Di mana Analisis Diarahkan Untuk Menjawab Rumusan Masalah Dan Hipotesis Yang Diajukan Dalam Penelitian Kuantitatif Analisis Data Menggunakan Statistik Statistik Yang Digunakan Dapat Berupa Statistik Deskriptif Dan Inferensial Atau Induktif Statistik Inferensial Dapat Berupa Statistik Parametris Dan Statistik Non-Parametris Peneliti Menggunakan Statistik Inferensial Bila Penelitian Dilakukan Pada Sample Yang Diambil Secara Random Apa Secara Random Ini Mungkin Perlu Kita Ketahui Bersama Atau Memang Ini Bagi Yang Belum Mengetahui Kalau Yang Sudah Mengetahui Tidak Ada Salahnya Kita Ulangi Lagi Bahwa Secara Mengambil Secara Random Artinya Bahwa Kita Mengambil Secara Acak Jadi Seperti Yang Sudah Kita Dapatkan Tadi Dari Populasi 550 Kita Dapatkan 85 Jadi Kita Bisa Mengambil Dengan Jumlah 85 Di Antara 550 Tersebut Dengan Anggota Yang Kita Temui Tapi Masih Dalam Anggota Populasi Tersebut Asalkan Jadi Secara Acak Bisa Kita Berikan Selanjutnya Data Yang Dianalisis Disajikan Dan Diberikan Pembahasan Penyajian Data Dapat Menggunakan Tabel Tabel Distribusi Frekuensi Grafik Garis Grafik Batang Widget Picture Atau Diagram Lingkaran Dan Piktogram Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian Merupakan Penjelasan Yang Mendalam Dan Interpretasi Terhadap Data-data Yang Telah Disajikan Disini Ada Sekata Tabel Dan Juga Tabel Distribusi Frekuensi Kira-kira Sama Enggak Tabel Tersebut Ya Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Mengetahui Pasti Jawabnya Beda Ya Karena Apa Karena Tabel Disini Adalah Bisa Jadi Yang Dikatakan Tabel Tumbel Yang Tabel Distribusi Frekuensi Ini Adalah Tabel Dari Seluruh Tabel Tumbel Yang Kita Simpulkan Di Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Tersebut Lantas Kata Interpretasi Disini Dari Masing-masing Tabel Tersebut Kita Interpretasi Kita Kasih Penjelasan Kita Kasih Penjelasan Yang Jelas Jadi Kita Di dalam Memberikan Interpretasi Kita Tidak Hanya Membaca Tabel Isi Tabel Tersebut Tapi Kita Menambahkan Kenapa Atau Seperti Apa Ini Kita Harus Memberikan Tambahan Biar Penjelasan Itu Bisa Dikatakan Lebih Mendalam Nah Ini Contoh Questionnaire Contoh Questionnaire Untuk Yang Beberapa Variable Disini Saya Mencontohkan Questionnaire Dengan Judul Hubungan Antara Sistem Informasi Katalog Online Perpustakaan Perguruan Tinggi Dengan Kepuasan Pengguna Tadi Saya Mengatakan Bahwa Untuk Tabel Tunggal Itu Perbedaan Tabel Tunggal Dengan Tabel Distribusi Frekuensi Itu Nanti Bisa Dibedakan Pada Jawabannya Di Tabel Tunggal Itu Jawabannya Ini Di Jawaban Pertanyaan Di Sesuai Positionnaire Ini Dari Sangat Tidak Setuju Sampai Sangat Setuju Tapi Kalau Di Tabel Distribusi Frekuensi Itu Nanti Uraiannya Adalah Kategori Sangat Rendah Sampai Dengan Sangat Tinggi Ini Perbedaannya Dan Juga Diberikan Nilai Selanjutnya Contoh Data Primer Data Primer Disini Kita Dapatkan Dari Hasil Penyebaran Quisner Tadi Disini Bahwa Sangat Tidak Setuju Kita Berikan Nilai Satu Dengan Kategori Sangat Tidak Setuju Sangat Rendah Ya Terima kasih Untuk Untuk Data Primer Primer Disini Tadi Untuk Sangat Tidak Setuju Kita Berikan Nilai Satu Dan Sangat Setuju Kita Berikan Nilai Lima Karena Untuk Menjawab Kategori Daripada Variable Tersebut Kita Harus Mengkategorisasikan Nah Untuk Contoh Tabel Tumbal Dan Tabel Distribusi Frequensi Ini Kita Contohkan Disini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Jawaban Ini Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Ini Bentuk Daripada Salah Satu Yang Dinamakan Tabel Tumbal Kita Jumlahnya Berapa Persentase Berapa Nah Untuk Tabel Distribusi Frequensi Disini Kurangnya Adalah Kategori Dari Sangat Tinggi Tinggi Sampai Dengan Sangat Rendah Tapi Sebelum Kita Membuat Nilai Yang Ada Di Dalam Kolom Nilai Disini Kita Harus Mencari Sebuah Interval Kelas Terlebih Dahulu Untuk Menentukan Nilai Tersebut Interval Kelas Disini Kita Dapatkan Dari Mana Dari Nilai Tertinggi Dikurangi Nilai Terendah Dibagi Jumlah Kelas Ini Yang Untuk Mencari Kategorisasi Tersebut Ini Nilainya Yang Mana Misalnya Ini Contoh Dari Nilai Dari Angka B1 Sampai B8 Ini Total B Inilah Yang Dinamaskan Total Nilai Ini Total Nilai Yang Tertinggi Ini Berapa Katakanlah Disini Yang Total Nilai Kalau Yang Ini Tadi 16 Oh Ini Yang Yang Lain Ini Total Tinggi Misalnya 33 Nilai Terendah Adalah 18 Jadi 33 Dikurangi 18 Dibagi Kelas Yang Jumlahnya 5 Tadi Jumlahnya Berapa Ini Yang Dinamakan Interval Plus Selanjutnya Contoh Hasil Regresi Regresi Ini Biasa Digunakan Untuk Yang Judulnya Berkaitan Dengan Kata Pengaruh Atau Mungkin Variablenya Yang Banyak Ini Kita Gunakan Dengan Menggunakan Program SPSS Dengan Regresi Disini Lantas Ini Contoh Mengolah Data Contoh Dari Hasil Korelasi Disini Ini Tadi Yang Judul Hubungan Antara A Dan B Tersebut Ini Untuk Mencari Hasil Korelasi Di Dalam SPSS Kita Contohkan Dan Kita Berikan Sedikit Cara Untuk Mencarinya Pilih Analisis Pilih Korelasi Dan Pilih Bivariat Disini Nanti Anda Dapatkan Hasil Pemujian Hipotesa Tersebut Selanjutnya Ini Contoh Hasil Reliability Ini Di Dalam Program SPSS Seperti Juga Yang Saya Sampaikan Tadi Di Di Dalam Pencarian Uji Reliable Kita Juga Melalui Analisis Anda Cari Reliability Pilih Skill Dan Pilih Reliability Disini Disini Anda Dapatkan Angka Reliability Tersebut Bagaimana Supaya Angka Tersebut Dikatakan Reliable Disini Apabila R Alpha Disini Lebih Tinggi Daripada Nilai R Kritis Ini Bisa Dikatakan Reliable Selanjutnya Tadi Dari Proses Penelitian Kuantitatif Ada Kesimpulan Apa sih Sebenarnya Kesimpulan Yang harus Kita Isikan Di Dalam Kesimpulan Tersebut Kesimpulan Berisi Jawaban Singkat Terhadap Setiap Rumusan Masalah Berdasarkan Data Yang Telah Terkumpul Jadi Kalau Rumusan Masalah Ada Lima Maka Kesimpulannya Juga Ada Lima Karena Peneliti Melakukan Penelitian Bertujuan Untuk Memecahkan Masalah Jadi Harus Sesuai Dengan Pertanyaan Atau Rumusan Masalah Yang Kita Bikin Bagaimana Peneliti Berkewajiban Untuk Memberikan Saran Saran Disini Peneliti Melalui Saran Saran Diharapkan Masalah Dapat Dipecahkan Saran Yang Diberikan Hanya Berdasarkan Kesimpulan Hasil Penelitian Jadi Jangan Membuat Saran Yang Tidak Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Telah Dilakukan Apabila Hipotesis Penelitian Yang Diajukan Tidak Terbukti Maka Perlu Dicek Apakah Ada Salah Dalam Penggunaan Teori Instrumen Pengumpulan Analisis Data Atau Rumusan Masalah Yang Diajukan Nah Inilah Sedikit Berbagi Pendapat Berbagi Informasi Yang Berkaitan Dengan Metode Penelitian Komunikasi Khususnya Pada Proses Penelitian Kuantitatif Yang Saya Berikan Semoga Bisa Memberikan Sedikit Kebermanfaatan Bagi Bapak Ibu Semuanya Apabila Ada Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Sebesarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu Telah Kami Berikan Lagi Kepada Moderator Terima Kasih Baik Luar biasa Ya Bu Atun Amin Terima Kasih Untuk Materinya Selanjutnya Sesi Tanya Jawab Langsung Sajang Ya Bu Atun Yang Mau Bertanya Silahkan Rise Hand Atau Bisa Tulis Di Kolom Cat Silahkan Semoga Sudah Memahaminya Semuanya Monggo Silahkan Ada yang Bertanya Atau Memang Berkaitan Dengan Angka Angka Itu Sudah Pusing Terlebih Dahulu Mbak Monggo Masih Mumpung Masih Ada Waktu Masih Jam 10 Tidak Usah Pake Woh Namanya Saja Kita Berbagi Pendapat Mungkin Bisa Jadi Apa Yang Saya Sampaikan Mungkin Masih Kurang Berkenan Di Hati Bapak Ibu Semuanya Bisa Memberikan Masukan Kepada Saya Karena Memang Saya Bukan Pengajar Bukan Prusen Saya Hanya Pustakawan Yang Hanya Sedikit Mempunyai Kepedulian Bagi Mahasiswa Yang Bertanya Tentang Yang Berkaitan Dengan Pendekatan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Monggo Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Ya Ada Satu Ya Dari Bapak Ahmad Nur Ganti Bagaimana Penggunaan Sekala Apa Ini Liket Liket Buat Bumas Untuk Hasil Data Penelitian Kualitatif Yang Dikuantitatifkan Sekala Liket Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Itu Merupakan Kelas Apakah Kelas Itu Tiga Atau Itu Lima Atau Bahkan Dua Misalnya Karena Kemarin Bukan Kemarin Tahun-tahun Yang Sebelumnya Dulu Pernah Saya Jumpai Dari Mahasiswa Itu Oleh Pembimbingnya Itu Suruh Kelasnya Itu Hanya Dua Karena Meneliti Di Masyarakat Tingkat Kelas Bukan Menengah Tapi Kelas Bawah Yang Hanya Istilahnya Miskin Kaya Atau Gimana Saya Lupa Intinya Itu Suruh Hanya Dua Kelasnya Akan Tetapi Setelah Benamanya Aja Dia Itu Pembimbingnya Ya Dinote Ya Dinote Itu Yaudah Dinote Hanya Dua Kelas Tapi Setelah Diuji Losen Pembimbingnya Baru Membuka Aja Itu Tidak Mau Menguji Mas Ini Kok Kelasnya Hanya Dua Tolong Ya Diperbaikin Ini Saya Tutup Diperbaikin Dulu Nanti Kalau Sudah Diperbaiki Baru Kita Uji Lagi Semacam Itu Jadi Kalau Saya Pribadi Menyarankan Kepada Mahasiswa Itu Banyak Banyaklah Mencari Referensi Jadi Jangan Hanya Manut Saja Dari Pembimbing Yang Memberikan Arahan Kalau Itu Memang Di Dalam Referensi Itu Tidak Pernah Ditemukan Atau Belum Menemukan Paling Tidak Bukan Berarti Kita Menolak Tapi Kita Memang Harus Memberikan Argumentasi Saya Menemukan Referensi Seperti Ini Pak Bu Misalnya Seperti Jadi Jangan Sampai Pada Waktu Ujian Kita Ditolak Mentah-mentah Oleh Penguji Tersebut Oleh Penguji Lainnya Jadi Kita Sudah Rugi Waktu Sudah Rugi Biaya Jadi Pada Resernya Skala Ligat Itu Digunakan Untuk Mencari Kelas Interval Untuk Mencari Kategorisasi Di Dalam Variable Kita Kalau Itu Variable Kita Itu Satu Untuk Mengkategorisasikan Bahwa Kategori Dari Variable Kita Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Atau Sangat Rendah Ini Fungsi Daripada Skala Ligat Ini Mungkin Sedikit Yang Saya Tahu Pak Nur Mungkin Kalau Dari Pak Nur Sendiri Ada Penambahan Monggo Kita Memang Bertukar Pendapat Ya Disini Mungkin Penggunaan Yang Kalau Yang Ada Itu Kadang Kita Masih Tancu Bu Itu Sangat Tidak Setuju Kan Bisa Misalnya Setuju Sangat Setuju Itu Jawaban Cukup Itu kan Ada Ya Ada yang Tiga Ada yang Lima Ada yang Tujuh Ya Tentuanya Gimana Bu Misalnya Kuisner Kuisnernya Itu Menghendaki Ada Tiga Jawaban Misalnya Ini Setuju Kemudian Abstain Ataupun Tidak Setuju Atau Mungkin Setuju Sangat Setuju Dan Cukup Setuju Sangat Tidak Setuju Kalau Hanya Tiga Saya Kira Ambil Saja Tinggi Sedang Rendah Saja Demikian Kalau Saya Monggo Mungkin Dari Pesertalan Yang Bisa Menambahkan Demikian Pak Kalau Itu Hanya Tiga Kelas Tinggi Sedang Rendah Saja Tuan Tiga Kelas Lima Kelas Sama Kelajari Dan Yang Terakhir Keunggulan Dan Kelemahan Skala Likat Keunggulan Dan Kelemahan Skala Likat Yaitu Tadi Bisa Untuk Menentukan Penilaian Di Dalam Variable Yaitu Keunggulannya Kalau Kelemahannya Ya Mungkin Saya Minta Masukan Saja Sama Pak Nod Ya Nanti kita Diskusikan Jelas Banyak Undulan Dari Skala Likat Memang Fungsi Skala Likat Kita Untuk Mencari Kita Untuk Mencari Penilaian Kita gunakan Untuk Mencari Penilaian Maksudnya Jadi Sekali Lebih Mudah Diterapkan Ya Iya Iya Kan Lebih Cepat Sekiranya Kalau Kekurangannya Makanya Makanya Itu Tadi Saya Minta Masukan Dari Pak Nud Tadi Dari Peserta Lain Boleh Berpendapat Karena Moda-moda Ini Ajah Pun Saya Kemarin Berusaha memberitahukan kepada ponakan saya, dia dosen di UMS, saya sempat sedikit di, mbak, kok pakai rumus itu, rumusnya Sukiyono. Sekarang itu sudah banyak mode-mode yang lain, jangan sampai ditertawakan semacam itu. Saya karena memang saya baru mempelajarinya di situ, saya memang belum mempelajari yang lain, saya memang menggunakan bukunya Sukiyono tersebut. Karena di dalam penelitian kita bisa, itu sudah bisa kita gunakan, kenapa kita harus mencari yang lainnya selama kita belum membutuhkan, kecuali memang kita butuhkan dengan sesuai fenomena yang terjadi bahwa kita harus membutuhkan yang lain. Nah, itu bagi saya. Ya, oke. Mungkin kalau Likert itu sendiri kadang masih banyak kelemahannya, ya, pul, ya. Kadang kita ngisi pun pertama asal ngisi, yang kalau memang tidak didampingi secara mendalam, mereka asal centang, asal silang, asal sore, iya kan, setuju, tidak setuju, cukup. Nah, tapi kalau memang ada kosenar ataupun alat bantu kosenar, tapi didampingi oleh peneliti, itu akan mungkin lebih, lebih terah gitu ya. Tapi kalau kita hanya nyebar kosenar, dan mereka asal nyentang. Yang penting tugas saya lampung, saya selesai dan cepat dikumpulkan, tapi kadang hasilnya juga beda. Yang kedua kan, itu skala ordinal, dan artian memang ketika skala ordinal, susah untuk membandingkan antara individu. Tidak setujuan terhadap pernyataan tertentu itu, antara satu dan yang lain mungkin berbeda. Walaupun bisa juga sama. Cuma kan kadang bisa subjektif sekali, apa namanya, pengukuran salikat tadi, karena berbeda. Jadi kalau memang pendampingan atau pengisiannya dilakukan, mungkin salah satu jalannya, hidroposanya, didampingi. Maka kita tidak asalnya berkosenar, itu kita pegang, dan kita beri penarahan secara detail apa yang akan kita teliti. Begitu. Cukup? Ya, cukup. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya, sebelum kuisenar itu kita bagikan, kita berikan, kuisenar yang responden yang kita kasih, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dengan kebutuhan kita dalam arti, contoh misalnya ya, yang dalam saat ini saya membuat kuisenar kompetensi mahasiswa di dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ini saya sudah membuat kuisenar tersebut. Saya kasihkan, kemarin sudah saya cobakan kepada beberapa mahasiswa dengan saya tanyakan terlebih dahulu, Anda semester berapa? Anda ternyata jawabnya semester 4. Iya. Dia sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian, tapi dia belum tahu tentang proses penelitian. Jadi kalau dia belum tahu tentang proses penelitian, tentunya dari item-item yang di dalam variable kompetensi tersebut, pasti dia akan tidak mencentang sesuai yang akan kita inginkan. Lain halnya, dengan mahasiswa yang mereka saat ini sudah melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, mereka akan sesuai dengan yang kita inginkan bahwa, yang kita inginkan misalnya bahwa mahasiswa itu sudah berkompetensi semua atau paling tidak 75 persen itu sudah berkompetensi misalnya yang kita harapkan semacam itu. Jadi kalau kita mengharapkan sesuai dengan kebutuhan kita, kita sesuaikan kuisenar yang kita berikan kepada mereka. Karena dari 10 saja kemarin sudah saya cobakan, itu mereka yang masih semester 4, dengan mereka yang sudah dalam tahap penulisan ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kebetulan kemarin itu dia sudah semester 7 atau 8 gitu, menggunakan regresi, ya beda jauh dengan kuisenar yang mereka isi di mahasiswa yang semester 4. Saya di situ. Jadi saya kira kalau kita perlu pendampingan atau tidak, ya monggo, silahkan. Tapi kalau bagi saya, kita sesuaikan. Terima kasih Ibu. Mungkin perlu uji validitas dari pesenar tadi. Di samping itu juga tadi. Kenapa kita harus ada uji reliabilitas, uji validitas. Kalau sekiranya itu nanti tidak reliable dari masing-masing item pertanyaan yang kita berikan, ya tidak kita pakai di dalam penghitungan ke variable tersebut. Jadi kalau misalnya ada satu variable itu biasanya kan kita turunkan menjadi indikator. Indikator kita turunkan menjadi item pertanyaan. Bisa jadi bahwa satu variable, seperti tadi yang pengembangan game tadi ya, itu ada beberapa variable itu, ada beberapa indikator itu, saya lihat itu. Jadi satu variable bisa jadi ada 30 item pertanyaan. Karena satu varian, satu indikator ada 10 pertanyaan. Jadi ada kemungkinan bahwa 30 pertanyaan itu tidak kita pakai ke semuanya. Karena kita uji dengan menggunakan reliabilitas tersebut. Ini ada dari iblis. Ibu Mezati Dewi Wasdiana Bu Aton. Ibu, bolehkah kita menggunakan skala 1-4 atau skala genap? Tidak ada angka tengah dalam penelitian kita. Boleh. Skala itu kan tergantung dari pembuat peneliti tersebut. Peneliti tersebut kalau mereka itu mahasiswa, itu juga tergantung dari dosen yang memimbingnya. Seperti yang saya katakan tadi, ada mahasiswa yang diminta untuk kelasnya itu hanya dua. Padahal di referensi itu, saya sendiri belum pernah menemui. Tapi karena itu permintaan pembimbingnya, ya oke, jalani aja dulu. Nah, ternyata pada waktu ujian, itu pembimbing yang lain, pengungsi yang lain tidak bisa menerimanya. Boleh-boleh saja, kalau itu memang hanya empat. Kalau pendapat saya begitu, Ibu, mohon gue mungkin kalau ada sanggahan dengan teori yang lain yang didapatkan, mungkin saya malah bisa ada masukan. Oke, sudah, mau lanjut lagi. Dari Septia. Septia Adriati. Ijin bertanya. Iya. Saya Rurum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Nur, mohon di-unmute dulu. Lanjut dari Septia Adriati. Ijin bertanya untuk penyajian data kuantitatif, apakah lebih baik di-menggunakan grafik atau dalam angka misalkan persentase? Sudah. Sudah. Pertanyaannya begitu. Sudah. Oh, iya. Seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi, pada dasarnya semua itu tergantung peneliti. Peneliti itu sendiri, kalau memang ingin bagus, ingin lebih jelas, ingin lebih diterima, ingin mendapatkan nilai yang bagus, kalau itu mahasiswa sebagai mahasiswa, memang lebih bagus dikompliti. Namanya saja, itu tambahan. Tapi kalau memang itu tidak diperlukan, tidak apa-apa. Yang penting tadi, ada adanya tabel tunggal dan juga tabel distribusi, frekuensi. Itu yang harus dipenuhi, karena itu yang menjawab daripada variable tersebut. yang pernah saya temui, mungkin Bapak-Ibu bisa juga melihat referensi lain untuk penelitian atau karya ilmiah yang menggunakan regresi. Kenapa ada yang menggunakan gambar, ada yang tidak hanya sebatas pada summary dan ANOVA, hanya sebatas pada jumlah nilai pengaruhnya, nilai hubungannya itu. Kan tidak apa-apa, kecuali kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus atau memang sesuai arahan dari pemilihnya, ya memang harus dipenuhi. Jadi sesuai kebutuhan. Ada satu lagi, Bu? Ya. Untuk dari ini siapa yang namanya? Dengan inisial MU. Terima kasih sekali, Bu Aton, untuk materinya bagus sekali. Apakah boleh disampaikan beberapa ide penelitian kuantitatif terkait layanan perpustakaan yang relevan saat ini? Dan bagaimana cara awal menganalisis data yang benar? Sudah, ya? Oke. Kalau yang berkaitan dengan layanan yang ada di perpustakaan, kita banyak sekali contohnya, ya. Jadi kita tidak hanya meneliti tentang bagaimana kinerja perpustakaan ABC. Kalau kinerja ABC, pasti berkaitan respondennya itu adalah petugasnya. Kalau tentang kinerja. Dan Anda juga harus mencari referensi tentang kinerja yang lainnya. Juga mencari teori-teori tentang kinerja, misalnya, semacam itu. Lantas, referensi yang Anda temui, misalnya, kinerja UPT perpustakaan UNS. Anda mau membuat kinerja UPT perpustakaan UNS, misalnya. Boleh nggak? Boleh banget. Karena apa? Karena datanya sudah berbeda. Contoh, datanya berbeda dari berbagai hal. Baik dari jumlah pustakawannya, atau mungkin dari koleksi dan sarana-prasarannya lainnya. Boleh banget. Lantas, kalau berkaitan dengan layanan. Layanan kita itu banyak. Contoh dari perpustakaan kita sendiri saja. Ada layanan referensi, ada layanan sirkulasi. Di sini ada layanan SNI. Ada layanan di koleksi lokal konten. Ada di layanan CR. Di masing-masing bagian itu bisa kita lakukan. Lantas, dengan cara apa? Kita mengambil, kalau layanan kita respondennya adalah pemustaka. Jadi, bagaimana layanan referensi di UPT perpustakaan? Yang kita jadikan responden siapa? Pemustakaan. Karena yang melihat pemustakaan. Yang berhak memberikan persepsi itu adalah pemustakaan. Jadi, itulah yang kita jadikan respondennya. Tadi, yang kedua tadi apa, Mbak Wiji? Yang pertanyaannya? Yang kedua tadi. Dan bagaimana cara awal menganalisis data yang benar? Menganalisis data yang benar. Maksudnya itu mungkin data, kalau data yang benar, ya pasti kita lebih mendalam. Lebih mendalam contohnya misalnya data koleksi yang ada di UPT UFS. Kalau data yang benar, pasti kita tidak hanya melihat di webnya saja jumlahnya sekian. Atau layanan sirkulasi yang dilayankan dalam bulan ini sekian. Tidak hanya melihat web saja, tapi Anda harus melihat. Mewawancari, mewawancarai petugas yang ada di sirkulasi tersebut. Tapi mungkin beda apa yang Anda maksudkan di situ misalnya, ya. Maksudnya, mungkin kita mau menulis itu dengan diawali dari apa, gitu ya. Maksudnya tadi, ya. Dengan fenomena yang terjadi di sekitar Anda. Kira-kira di sekitar Anda itu ada apa, misalnya. Seperti saya. Seperti saya ini di layanan SNI Corner. Saya inginnya juga menulis tentang yang di layanan SNI Corner. Karena di sini saya akan lebih tahu. Dan, bukannya lebih tahu ya. Paling tidak, ingin memunculkan layanan kita. Nah, semacam itu. Mungkin ini jawaban saya. Tapi mungkin sekali lagi bisa saya tambahkan, ya. Di dalam menulis penelitian dengan pendekatan kuantitatif, itu menurut saya, ya. Menurut saya, bagi saya, itu tidak harus menguasai secara penuh tentang tema yang kita ambil, ya. Kita cukup dengan teori yang digunakan, tema tersebut. Makanya di dalam penulisan kuantitatif, itu digunakan landasan teori. Di situ. Jadi, mau bukan yang kita geluti sehari-hari, kita akan bisa menulis tentang yang lain. Contoh, misalnya. Pada waktu saat ini saja. Mungkin yang bagi prodi ilmu komunikasi, ya. Misalnya, komunikasi itu berkaitan dengan komunikasi secara umum, ya. Komunikasi secara umum, atau mungkin berkaitan dengan televisi, dan sebagainya. Kita mengangkat acara sinetron. Bisa enggak? Bisa. Lantas, apakah kita harus mengetahui kegiatan tampilan atau tampilan sinetron dari pertama sampai terakhir? Enggak. Yang penting, acara sinetron tersebut tayang. Itu bisa diterima oleh pemimpin. Atau mungkin menulis tentang perpustakaan A, B, C. Selama perpustakaan itu ada, ya, bisa diterima. Nah ini, saya kira itu yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Mungkin bagi yang belum merasa puas dari pertanyaan saya, nanti bisa WA di nomor WA saya. Nanti bahan ini bisa dilihat di website nanti. Baik. Ada lagi? Atau kita tunggu satu atau dua pertanyaan lagi? Oke. Ini belum ada mempertanyaan lagi ya, Bu Atan. Oh ya. Ya. Nanti kalau mau bertanya atau konsultasi nama Bu Atan, silakan datang di perpustakaan WNS ya. Saya dilantai satu utah di perpustakaan WNS. Boleh saya tutup ya, Bu? Ya, monggo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Mas Riatun telah menyampaikan materi hari ini. Luar biasa sekali materinya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan mengikuti acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pelaksanaan hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-Ibu. Dan menjalankan aktivitas selanjutnya. Selamat menikmati.